Intro Yes hallo guys Balik lagi di channel gue Chris Lugita channel GSL guys Sekarang gue akan balik lagi nge-react untuk yang ke shiny guys Karena waktu itu gue nge-react shiny yang kemarin di IU Palette ya guys ya Ternyata ada yang request ini judulnya 101 guys Inilah gue seperti apa katanya ragunya retro guys Gue gak tau juga nih retronya Aranya retro kan banyak genre guys Tapi yang lebih ke arah mana gue juga gak tau guys Jadi gue penasaran disini ada informasi apa kita cek dulu guys Songnya judulnya 101, shiny Ini lagu The Fifth Album guys Oke guys kita langsung riak aja guys Tapi sebelum kita intro dulu guys Seplok Oke guys ini gue udah buka nih Dari tampilannya sih Kayaknya musiknya memang arah-ara jadul nih guys Jadi gue penasaran banget nih Gue baru sadar guys Ternyata tuh tulisannya on now Dibacanya on new guys Ternyata begitu guys ya Maafkan guys Ini gue penasaran nih guys Seperti apa lagunya Kita langsung riak aja guys Satu dua Aceplok Oke Soundnya sih 90s Oh Oh Damien Sorry Oke Nice Gila Di bagian satu Impresi gue langsung Keren sih guys Maksud gue Vokalnya Damien yang lebih banyak vibra Terus dia lebih Dia kayak Mengingatkan gue sama vokal-vokal jadul Sebenernya guys Referensinya dia tuh 80-90 Suara yang kayak begini Sebenernya guys Asik juga Suka Teng-teng-teng Itu enak Kayak plaksin gitu guys ya Asik pembelian soundnya Nice Gila Ini Gila karakternya Langsung berubah guys ya Tapi masih Masih enak didengar nih guys Dengan disini Dan mereka dancer Dancernya oke banget guys ya Wow Nice Oh my god Gila guys ya Gue gak berubah pikiran guys Dari semenjak gue denger Shiny di IU Palette Mereka emang vokal Line-nya mereka Ini semua nih Berbobot dan kelas dunia Ini asik banget sih Nice Vokalnya double tuh Keren Sorry guys Ini kan yang Yang Almarhum kan guys ya Apa Jonghyun ya guys ya Kok ini cuma berempat guys Seharusnya berlima kan guys Ini gimana ya Ini video yang udah lama nih 2016 Bener gak guys Ah coba gue pengen dengerin suaranya Tadi gue sempet ngelag Sorry guys Sekali lagi guys Disini Oh Harmonia bagus Ih kerennya Dikasih kayak Perkasi Apa Vokal nih guys Kayak Michael Jackson Gitu Nih disini Keren banget Asik Keren Itu impactnya jadi asik sih Jadi lebih 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 ngebeat guys ya Dikasih kayak gitu Damn Eh Loh Kok berempat guys ya Asik Tamin ya Tamin tuh bener-bener Di musik nih guys Ini gue suka banget Kalau mixing vokal Kadang-kadang suka ada instrumen Yang suka bikin nabrak guys ya Tapi kalau misalkan Vokal kayak Tamin gini guys Dia kayak shine through sendiri Tanpa harus di apa-apain guys Emang udah ber Berkualitas dan ber Ini ya Apa namanya Karakter gitu loh guys Gila sih Ini kayak lagu-lagu NKOTB guys ya You guys on the block Ini on you guys ya Dan gue suka dance nih Keren banget guys Sikat Asik Itu plaksiannya gue nagih banget Dikasih Temanya Nyari tema notasinya Juga bagus banget guys Beatnya sih Beat jadul Ini gue suka deh Ini biasanya Kenapa gak ngambil Cuma Ini sebenarnya 2-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Sampai akhirnya ke speaker kanan Eh speaker kiri guys Ini nice sih Asik deh Siapa on you guys ya Keren ya Suara juga enak Ini bagian rap Dan dia ngambil suara low-nya guys ya Ini bagian si on you Bener gak sih guys si on you Terus suaranya gue denger tuh gimana ya guys ya Kayak dia auto-tune Tapi enggak guys Emang karakternya punya suara tuh kayak auto-tune guys ya Disini Kok bisa ya Itu bassnya juga pemilihan soundnya gue baru perhatikan guys ya Bassnya tuh scene bass Dan suaranya peng-peng-peng Asik banget ya Makin jadul guys Kayak ada attack-nya gitu Waduh keren banget karakternya si Taemin ini Dan dia punya blend backing vocal tuh kan lebar kiri-kanan guys ya Gue denger tuh frekuensinya cuma di atas doang Jadi dia ngambil low-nya guys ya Ini asik banget Frekuensi guys ya Gue gak bicara harmonisasinya Tapi frekuensinya Dipotong jadi di low-cut Oh nice Enak banget sih blendnya Asik pecah harmonisasi Gila nih guys Gue mau bahas juga nih guys Masalah produs lagu Aransemen lagu Kalau punya vokalis lainnya begini guys ya Semua berkualitas Ini lagu misalkan durasinya juga Eh panjang Bukan durasi Gue gak ngomongin Aransemennya juga dibikin rumit guys Mereka akan bisa ngebawain juga guys Mau disuruh nada yang langsung loncet 3 oktave Mungkin disikat juga Sakti sih Asik musiknya flat Tapi vokalnya bikin hidup guys ya Jadi jalan gitu loh Nice banget Ini juga Bukan dia doang sih guys Hampir 4-4 nya ini karakternya gue suka guys Eti itu juga bagus di video clip Pemilihan kostumnya bagus Video clipnya asik Lihat Oh putih banget nih Notasinya bagus lagi diambil Ini gue suka nih perkasiannya juga ya Oh disini ada gitar guys Disini ada gitar guys Ya gitar masuk nih Let's dikit-dikit overdrive Wow Jay-Z disitu guys Nice Sweet Sweet Oke delaynya asik nih Oh nice Disini vokalnya ngeri guys Wah dan ini Itungannya Detailingnya bagus guys Disini kan musik langsung masuk Kayak semacam vokal unison Tata Keref guys ya Jadi si Jae-Hoon nih kalau gak salah Yang si Almarhum itu Dia ngambilnya gak dipanjangin guys Itu biasanya kan umumnya orang Kasih ad lips ya udah dipanjangin aja guys Tapi dia mengingat disitu ada backing Apa kayak unison vokal Untuk mempertegah suara ref Dia langsung di cut di bagian di beat Pertamanya guys Disini gue suka banget Nice banget sih Nih Langsung mati Nice jadi gak ganggu Nice banget Gak kampungan jadi Oke mulai masuk ad lips Gue suka sama disini kan Di 2 sama 4 nya ada snare sama clap gitu guys Kayak semacam clap Di keblend sama vokalnya gue suka banget guys Jadi kayak ada nuansa berbeda disini Gue berbicara mengenai beatnya guys Disini Nih Tuh Tuh Kayak ada suara Befacer gitu guys Itu siapa yang berterima kesakitan guys Gila Udah itu tinggi banget Gila Nih Gila tinggi banget Suara gitar Kayak suara gitar tau gak Keren sih ini Ini keren asli Teknik vokalnya juga dikeluarin ya Beberapa ya Dance nya juga Moving camera nya juga asik loh guys Gila ini by the way Berapa cewek dipake disini guys Maksudnya banyak banget disini Figurannya lah Dancer Dan baju-baju kostumnya bagus banget guys Keren sih Pemilihan Nice Shiny the best The best Lah ini kenapa berlima guys Kenapa tadi ada 4 Yang ngedance cuman 4 Sedangkan disini sekarang ada 5 ya Kalian yang Yang share world ini guys Mungkin bisa kasih komentar di bawah Kenapa begini guys ya Gue gak tau juga Mungkin ada maksud tertentu Gue gak tau juga Karena gue bahas newbie banget guys ya Untuk mendengarkan lagu-lagu shiny ini guys Berusaha mencerna Arah lagunya kemana Soalnya kan dulu Gendrinya Mereka lebih cenderung ke arah 90s Karena gue baru beberapa kali Dengar lagunya mereka Baru mungkin 4 5 Jadi Gue gak bisa ngambil Kesimpulan bahwa mereka Ngambil gendri yang 90s Gue gak tau juga Kalau lagu-lagu yang lain Mungkin ada yang gendrinya hip hop Mungkin ada yang rap Dan segala macem Gue gak tau juga Mungkin kalian bisa rekomendasiin lagi Di bawah Untuk jenis lagunya mereka ya guys Thank you Sekali lagi Oh nice Tapi ini mixing Musik sama vokalnya keren guys SM gak pernah gagal sih Dari fontnya sih Font-font jadul guys ya Nice Fontnya bagus sih Gue suka banget Kayak logo formula guys Apa shell Oke guys Ini serius sih guys Kalau misalnya nge-bush shiny Top level banget guys Mereka punya kualitas vokal Gue suka banget Pemilihan vokal aransemennya Di lagu yang kemarin Di Ayu Palette Itu kan gue udah excited Apa keren banget menurut gue guys Dan disini Gue dapet Dapet Harmoni unison Harmoninya itu Keren-keren banget guys Sama dia punya Pemilihan aransemennya Gue juga suka guys Statis guys Gak ada banyak Perubahan banyak gitu guys Tapi Vokalnya yang dibikin tuh Nih Shiny tuh punya vokal Itu yang keren-keren Jadi musiknya Jangan dia Acak aduk dikit guys Cuman ada beberapa Pasti di bagian bridge Gue suka tuh progression Ada dimasukin radar gitar Ada sedikit-sedikit Lake-lake gitar Yang sedikit lebih jazzy Itu keren banget guys Jadi gak terlalu retro-retro banget Jadi jazznya tuh lebih Lebih-lebih Modern lah Bikin nuansa lebih modern Di bagian situ guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet Tombol subrek yang banyak Biar gue makin semangat Nunggu nge-nge-nge Thank you for watching Bye-bye